Intro Hai, kali ini aku mau bikin konten yang agak berbeda Jadi di konten kali ini aku mau review salah satu form color favorit aku Yang brandnya itu dari Korea Jadi konten kali ini berkaitan dengan mereview Kira-kira aku pake brand apa untuk warnain rambut aku Jadi udah hampir 2 tahun ini aku kenal dengan brand ini Dan aku lebih sering warnain rambut aku sendiri ketimbang aku pergi ke salon So, ini bukan review karena aku pake baru pertama kali, enggak Tapi aku udah pake selama 2 tahun Dengan berbagai jenis warna yang mereka punya Mereka punya banyak banget Mungkin kalian udah pada tau Di pasaran ini udah banyak Yes, ini dia Nama produknya adalah Hello Bubble Hello Bubble ini modelnya black pink ya Dan warna-warnanya itu aku suka-suka banget Ada warna yang seperti ini yang aku mau coba Ada seti Terus ada yang kaki aku udah pernah coba Terus warna yang rose aku juga udah pernah coba Ini sisa lunturan warna kemarin sih Terakhir aku pergi ke salon Tapi warna rambut asli aku tuh hitam kayak gitu So, cara pakenya juga gampang banget Ini aku unboxing dulu ya Nah, jadi ini dia secara lengkapnya Langsung aja kita mulai Oke, sekarang aku mau langsung mulai Ini aku buka dulu Biasanya Kalau kalian pengen rambut kalian gak rusak itu Kalian bisa masukin sedikit vitamin hair Atau serum gitu Atau sebelumnya kalian pakein serum dulu di rambut kalian Nah, jadi sekarang aku udah pake Aku bilangnya serbet ya sama blognya So, ini aku mulai liatin ke kalian Terus cara pemakaiannya Jadi udah dijelasin disini Kalian bisa liat Yang pertama, kalian harus pake golfnya dulu Terus yang kedua Terus yang tadi dimasukin semua Yang solution pertama yang besar Sama yang kedua itu solution 3 secret magic oilnya Habis itu dikocok Caranya gak boleh dipegang seperti ini ya Gak boleh seperti ini Tapi harus seperti ini Kayak gitu Nah, kalian juga bisa cek dulu di kulit kalian itu alergi atau enggak Pake cotton buds aja Terus cairannya kalian olesin disini Kayak gitu Kalau misalnya gak ada pergantung, gak perlihatan Berarti kalian cocok pakenya Dan kalian bisa lanjutin Kayak gitu Nah, ini cara pemakaiannya Jadi, dituang ini sedikit ke tangan Baru dioles-oles Kalian bisa ambilnya seperti ini Pelan-pelan ya Tapi gak boleh dikiniin Gak boleh nanti takutnya kena masak kalian gitu ya Terus, kalau udah selesai semua merata Kalian bisa grab rambut kalian seperti ini Dicampur-campur Udah deh Ditunggu 20-30 menit Kalau udah masuk dia warnanya Terus kalian diles So, aku bakal angin Sekarang pake Ini Rambutnya mau aku kuncir dulu Sisi dulu Seperti ini dia Ini artinya udah ya Nah, jadi ini dia Udah meresap Terus sekarang aku mau bungkus pake yang ini Nah, jadi ini dia Aku lagi keringin rambutnya Kalian bisa lihat Itu yang di atas Warnanya lebih gelap Karena warna rambut asli aku Sebelumnya adalah hitam Dan sisa warna blonde yang di bawah Itu masuk banget Dusty Ash-nya Jadi, dia lebih terang daripada yang di atas Jadi, ini hasilnya Ini tuh aku gak catok rambutku Aku cuma keringin pake Hair dryer aja Terus aku sisir Kalian bisa lihat kan Ini Jadi, yang bagian bawah Karena bekas blonde Itu jadi terang banget Dusty-nya Sama yang di atasnya Dia bener Sama kayak ini warnanya Liat ya Kayak gitu Tapi gak apa-apa Sekarang aku mau coba Lurusin sama Aku mau coba curly Ini final look-nya Oke guys Kalau kalian suka sama video aku Dan kalian mau support aku Jangan lupa buat kasih like Comment Biar aku tau Aku harusnya seperti apa lagi Dan Jangan lupa subscribe Thank you so much for watching And See you on my next video